negara api tidak seperti negara api yang sering kita lihat di serial fiksi dimana orang-orang dari negara tersebut memiliki kekuatan untuk mengendalikan api di dunia nyata julukan negara api diberikan kepada negara ini karena serangkaian sejarah dan fenomena alam yang terjadi di negara tersebut lalu dimanakah letak negara api pada dunia nyata berada? lebih lengkap tentang negara api inilah videonya nama resmi dari negara ini adalah republik azerbaijan azerbaijan adalah salah satu negara di kawasan asia barat negara ini berada di transkaukasia di wilayah persimbangan eropa timur dan asia barat karena geografisnya lebih dari separuh wilayah azerbaijan terdiri dari wilayah pegunungan yang juga berpengaruh terhadap iklim di negara ini azerbaijan berdiri di atas area seluas 86.600 km persegi sebagai gambaran luas negara ini masih sedikit lebih kecil jika dibandingkan dengan luas provinsi riau di sumatra yang memiliki luas sekitar 87.023 km persegi azerbaijan berbagi perbatasan wilayahnya dengan beberapa negara lain seperti rusia di sebelah utara, georgia di barat laut, armenia di sebelah barat dan dengan iran di sebelah selatan negara ini juga berbatasan dengan laut kaspia di bagian timur selain itu azerbaijan juga memiliki wilayah yang berada di luar wilayah utamanya atau disebut juga dengan istilah exclave wilayah tersebut adalah republik otonomi neksiven yang merupakan wilayah azerbaijan yang dipisahkan dari bagian utama negaranya oleh wilayah armenia ibu kota dari negara ini adalah kota baku kota baku terletak di wilayah pantai barat laut kaspia kota ini adalah kota terbesar di azerbaijan dan juga kota terbesar di laut kaspia dan wilayah kaukasus data tahun 2019 menyatakan bahwa jumlah populasi penduduk azerbaijan mencapai 10.127.874 jiwa dimana sekitar 91 persen dari penduduknya berasal dari etnis azerbaijan berdasarkan konstitusi negaranya azerbaijan adalah negara sekuler dan menjamin kebebasan beragama bagi penduduknya islam adalah agama terbesar dari negara ini sekitar 97 persen dari populasi penduduk azerbaijan memeluk agama islam dimana 85 persen muslim azerbaijan adalah islam siah dan 15 persennya adalah islam sunni republik azerbaijan memiliki proporsi muslim siah tertinggi kedua diantara negara manapun di dunia bahasa resmi dari negara ini adalah bahasa azerbaijan atau bahasa azeri atau disebut juga sebagai azeri turki bahasa ini sangat terkait dengan bahasa turki dan sebagian dapat dimengerti oleh penutur bahasa turki bentuk pemerintahan azerbaijan adalah republik semi presidensial kekuasaan eksekutif negara ini dipegang oleh seorang presiden yang dipilih melalui pemilihan langsung untuk masa jabatan 7 tahun presiden diberi wawenang untuk mengangkat seorang perdana menteri dan membentuk kabinetnya yang akan bertanggung jawab dalam mengelola pemerintahan azerbaijan dalam hal ekonomi azerbaijan dikelombokkan sebagai salah satu negara berkembang negara ini menempati peringkat ke 87 dalam indeks pembangunan manusia selain itu negara azerbaijan memiliki tingkat perkembangan ekonomi dan melek huruf yang tinggi serta tingkat pengangguran yang rendah pada tahun 2012 pdb negara ini mengalami peningkatan 20 kali lipat dari levelnya pada tahun 1995 2 per 3 dari wilayah azerbaijan kaya akan kandungan minyak dan gas alam negara ini dianggap sebagai salah satu tempat terpenting di dunia untuk eksplorasi dan pengembangan minyak pertanian juga merupakan salah satu sektor yang menunjang perekonomian di negara tersebut sekitar 54% dari wilayah azerbaijan adalah tanah pertanian selain dua hal yang sudah disebutkan sektor pariwisata adalah bagian penting dari perekonomian azerbaijan negara ini adalah tempat wisata terkenal di tahun 1980-an namun jatuhnya uni soviet dan perang negorno karabah selama tahun 1990-an merusak industri pariwisata dan citra azerbaijan sebagai tujuan wisata baru pada tahun 2000-an industri pariwisata di negara ini mulai pulih dan telah mengalami tingkat pertumbuhan yang tinggi dalam jumlah kunjungan wisatawan dan penginapan azerbaijan memiliki sejumlah kawasan resort dengan iklim yang bervariasi dan ragam flora dan fauna daerah-daerah di azerbaijan yang terkenal seperti kota saki yang memiliki istana sakikan yang terkenal karena warisan arsitekturnya makam dan benteng di daerah nakciven yang didirikan sejak 3500 tahun yang lalu kemudian kota baku yang memiliki sejumlah monumen bersejarah dan arsitektur kuno serta taman nasional gobastan yang terletak di sebelah barat daya baku taman gobastan didirikan pada tahun 1966 taman ini terkenal akan pahatan batunya yang berasal dari 5000 hingga 40.000 tahun yang lalu sejarah azerbaijan kaucasia albania diyakini sebagai penghuni awal azerbaijan bukti awal pemukiman manusia di wilayah azerbaijan berasal dari akhir zaman batu dan terkait dengan budaya gurusai di pemukiman awal termasuk orang skit di abad ke-9 sebelum masehi mengikuti bangsa skit media atau match iran disebut juga sebagai iran kuno mendominasi daerah di selatan aras media membentuk sebuah kerajaan besar antara tahun 900 hingga 700 sebelum masehi yang di integrasikan kedalam kekaisaran akemenit sekitar 550 sebelum masehi selama periode ini zoroastrianisme menyebar di azerbaijan akemenit pada gilirannya di kalahkan oleh alexander agung pada tahun 330 sebelum masehi kerajaan armenia menguasai sebagian azerbaijan modern antara tahun 190 sebelum masehi sampai kerajaan tersebut kemudian digulingkan oleh kekaisaran sasanit dari persia pada tahun 252 masehi pada paruh pertama abad ke-7 setelah keberhasilan penaklukan muslim atas persia dimana kekalifahan umayah berhasil memukul mundur pasukan sasania dan bizantium dari transkaukasia orang arab menjadikan albania kaukasia atau wilayah azerbaijan sebagai negara bawahan setelah perlawanan kristen yang dipimpin oleh pangeran javansir menyerah pada tahun 667 pada awal abad ke-8 wilayah azerbaijan adalah pusat kehalifahan di wilayah kaukasus pada awal abad ke-11 setelah jatuhnya kehalifahan abasyah wilayah itu secara bertahap direbut oleh gelombang orang turki august dari asia tengah yang mengadopsi nama etnis turkoman pada saat itu antara tahun 1500 hingga tahun 1502 dinasti safawi di iran menaklukan wilayah azerbaijan bersama dengan armenia dan degestan selama masa pemerintahan ismail satu dan putranya teh maps islam sia diterapkan pada penduduk iran dan azerbaijan yang sebelumnya adalah sunni penerapan islam sia sangat keras di wilayah ini dimana populasi sunni yang besar dibantai safavid iran menjadi teokrasi feodal selama periode ini dan sah dianggap sebagai kepala negara dan agama yang ditasbihkan oleh tuhan setelah safawi wilayah tersebut diperintah oleh dinasti afsarid iran setelah kematian nadersah yang berkuasa sejak tahun 1736 sampai tahun 1747 banyak mantan rakyatnya memanfaatkan letusan ketidakstabilan banyak hanat yang memerintah sendiri dengan berbagai bentuk otonomi setelah itu daerah tersebut berada dibawah pemerintahan zans dan kajar iran pada tahun 1722 sementara konflik sipil yang terjadi di iran sebagian besar wilayah azerbaijan segera diduduki oleh kekaisaran ottoman pada saat yang sama kekaisaran rusia juga melakukan penyerangan dan menakukan wilayah kaukasia utara trans kaukasia dan daratan utara safawi iran melalui perang rusia persia atau iran rusia yang unggul secara militer mengakhiri perang rusia persia 2 pada tahun 1804 sampai tahun 1813 dengan sebuah kemenangan menyusul kekalahannya pemerintah iran dipaksa untuk menyerahkan kekuasaan atas sebagian besar hanat bersama dengan georgia dan degestan kepada kekaisaran rusia sesuai dengan perjanjian gulistan setelah runtuhnya kekaisaran rusia selama perang dunia pertama republik federasi demokratik trans kaukasia didirikan republik ini terdiri dari azerbaijan georgia dan armenia republik yang baru didirikan ini segera dibubarkan pada tahun 1918 karena adanya konflik diantara negara-negara tersebut setelah dibubarkannya republik federasi demokratik trans kaukasia azerbaijan menyatakan kemerdekaan sebagai republik demokratik azerbaijan dan hanya berlangsung selama 2 tahun sebelum akhirnya tentara merah menyerang negara tersebut di tahun 1922 azerbaijan bersama dengan armenia dan georgia menjadi bagian dari republik sosialis federasi soviet trans kaukasia dalam uni soviet yang baru dibentuk selama perang dunia kedua pasukan nasi jerman menyerang uni soviet dalam serangan yang disebut dengan operasi edelwes tujuan utama serangan operasi edelwes adolf hitler adalah untuk merebut ibu kota kaya minyak azerbaijan yaitu kota baku karena alasan perang pekerja minyak soviet diwajibkan bekerja tanpa henti dan warga negaranya menggali parit dan rintangan anti tank untuk menghalau kemungkinan serangan musuh namun operasi edelwes tersebut gagal pasukan jerman pertama kali gagal di pegunungan kaukasus mereka kalah telak dalam pertempuran stalingard pada awal tahun 1990 sebagai tanggapan atas ketidakpedulian pemerintah moskow terhadap konflik yang sudah memanas orang-orang azeri berkumpul untuk memprotes kekuasaan soviet dan menuntut kemerdekaan puncaknya adalah terjadi peristiwa black januari dimana terjadi bentrokan antara demonstran dan tentara soviet dalam peristiwa tersebut diperkirakan sekitar 147 warga sipil tewas 800 orang mengalami luka-luka dan lima orang dinyatakan hilang pada tanggal 18 oktober tahun 1991 dewan tertinggi azerbaijan mengadopsi deklarasi kemerdekaan yang ditegaskan lagi oleh referendum nasional pada bulan desember tahun 1991 sementara uni soviet secara resmi dibubarkan pada tanggal 26 desember tahun 1991 tahun-tahun awal kemerdekaan dibayangi oleh perang negorno karabah dengan mayoritas etnis armenia di wilayah negorno karabah didukung oleh armenia pada akhir permusuhan pada tahun 1994 armenia negorno karabah menguasai 14-16 persen wilayah azerbaijan termasuk negorno karabah sebagai akibat konflik kedua negara menghadapi masalah pengungsi dan orang terlantar serta kesulitan ekonomi selamat menikmati itulah sejarah dari negara azerbaijan dan untuk lebih mengenal tentang negara ini berikut adalah 20 fakta tentang negara azerbaijan ada beberapa hipotesis yang berkaitan dengan asal nama azerbaijan teori yang paling umum adalah secara eponim azerbaijan dinamai menurut atropets satrap atau gubernur bangsa media iran yang menguasai sebuah kawasan yang ditemukan di azerbaijan iran modern yang disebut atropetin dipercaya nama atropets diturunkan dari akar bahasa persia kuno yang berarti dilindungi oleh api ada pula pendapat lain yang mengatakan bahwa istilah ini adalah turkifikasi tipis dari azerbaijan versi nama persia asli yang diharapkan yaitu azarabadegar yang secara tradisional kata itu berarti tanah api abadi atau tanah api yang mungkin menyatakan secara tidak langsung kuil api kepercayaan zoroastrianisme di negara ini bendera nasional azerbaijan secara resmi diadopsi kembali sejak tanggal 5 februari tahun 1991 bendera ini pertama kali digunakan pada tanggal 9 november tahun 1918 ketika negara ini merdeka dan sebelum bergabung dengan uni soviet desain bendera azerbaijan terdiri dari tiga warna yaitu warna biru merah dan hijau dengan bulan sabit putih dan bintang persegi delapan yang terletak di tengah-tengah warna bendera tersebut makna dari warna bendera tersebut adalah warna biru melambangkan multinasionalisme turki warna merah melambangkan kemajuan dan warna hijau melambangkan islam dan hubungan bangsa dengan dunia muslim mata uang resmi dari negara ini adalah manat azerbaijan yang dikondekan dengan ezn satu manat azerbaijan jika dikonversi ke mata uang kita memiliki nilai sebesar 8692 rupiah jika dilihat secara sekilas mata uang azerbaijan hampir mirip dengan euro manat azerbaijan memiliki ukuran warna dan font yang sangat mirip dengan uang kertas euro hewan nasional dari azerbaijan adalah kuda kerebah yang juga dikenal dengan karabai jenis kuda ini dinamai sesuai tempat asal kuda tersebut dikembangkan yaitu kerebah kuda ini terkenal karena kelincahan kecerdasan dan kecepatannya yang baik pada tahun 2004 seekor kuda kerebah mampu menempuh jarak sehat 1000 meter dalam waktu 1,09 menit dan 1600 meter dalam 1,52 menit azerbaijan adalah negara demokrasi pertama di negara negara berorientasi islam sebelum pembentukan kekuasaan uni soviet di azerbaijan terdapat sekitar 2000 masjid di wilayahnya namun sebagian besar dari masjid masjid tersebut ditutup pada tahun 1930-an selama era soviet sekitar 60% dari wilayah azerbaijan adalah pegunungan dan dataran tinggi titik tertinggi dari negara ini berada di bazar duzu dengan ketinggian mencapai 4.466 meter di atas permukaan laut azerbaijan adalah rumah bagi gunung lumpur dengan konsentrasi terbesar di dunia negara ini memiliki 400 dari 1000 gunung lumpur yang diketahui ada di dunia pada tahun 2001 azerbaijan mengalami letusan gunung lumpur yang tingginya hampir 300 meter dan memuntahkan banyak lumpur yang dikelilingi asap hitam pekat yang terlihat dari jarak 15 km berbeda dengan gunung berapi biasa yang memuntahkan lahar gunung lumpur bisa sangat dingin bahkan mendekati titik beku gunung lumpur juga dikenal sebagai gunung berapi sedimen gunung ini dapat memiliki diameter maksimum sekitar 10 km dan tinggi maksimum 700 meter azerbaijan merupakan rumah bagi dua gunung lumpur terbesar di dunia yaitu boyak hanizadag dan turagai letaknya yang berada di pegunungan membuat negara ini memiliki banyak sumber mata air alami setidaknya ada lebih dari 1000 sumber mata air mineral di azerbaijan hal tersebut membuat negara ini disebut sebagai museum air mineral beberapa sumber mata air yang terkenal dari negara ini adalah istisu sirap dan badamley azerbaijan juga memiliki mata air yang terbakar yaitu yanar bulak di kota astara di bagian selatan azerbaijan air yang berasal dari mata air ini memiliki kandungan metana tinggi yang unik yang membuatnya terbakar saat dinyalakan penduduk setempat percaya bahwa mata air tersebut juga memiliki beberapa khasiat untuk pengobatan azerbaijan mendapat julukannya di dunia sebagai negara api hal ini mungkin berkaitan dengan kandungan minyak dan gas alam yang melimbah di negara azerbaijan dan salah satu situs ikonik yang menunjukkan bahwa negara ini adalah negara api adalah situs yanardak atau gunung terbakar di situs ini terdapat api yang menyala secara alami di lereng bukit di sepanjang laut kaspia sesuai dengan namanya api tersebut telah menyala setidaknya selama 65 tahun gas alam yang merembes melalui tanah dibawahnya membuat api yang menyala tersebut tidak pernah padam azerbaijan memiliki industri minyak yang sangat bersejarah pada tahun 1901 ladang minyak di wilayah baku memasuk lebih dari setengah minyak dunia dan selama perang dunia kedua negara ini adalah pemasuk minyak utama azerbaijan termasuk diantara 50 negara teratas di dunia dengan tingkat emisi karbon dioksida tertinggi sementara china berada di puncak daftar dan amerika serikat berada di posisi kedua kota baku merupakan ibu kota dan kota terbesar di azerbaijan selain itu kota baku juga merupakan kota terbesar di laut kaspia dan wilayah kaukasus wilayah kota baku berada pada ketinggian 28 meter di bawah permukaan laut menjadikan kota ini sebagai ibu kota negara terendah di dunia dan juga kota terbesar di dunia yang terletak di bawah permukaan laut baku adalah satu-satunya kota metropolis di azerbaijan kota ini juga sering disamakan dengan dubai di uni emirat arab karena selera emasnya dan arsitekturnya yang aneh sorotan arsitektur termasuk pusat heidar aliev yang indah dirancang oleh zaha hadith menara sokar yang seperti cermin dan gedung pencakar langit flametower yang mewakili cadangan minyak dan gas azerbaijan kota baku juga merupakan rumah bagi little venice jalur air buatan yang mengalir di antara toko-toko restoran dan tempat hiburan menurut peringkat lonely planet baku juga berada di antara 10 tujuan teratas dunia untuk kehidupan malam perkotaan di negara ini juga terdapat kota terapung yaitu nevdaslari atau dikenal juga dengan nama oil rocks terletak 100 km dari ibukota azerbaijan dan 55 km dari pantai terdekat di laut kaspia kota ini adalah kota apung pertama dan terbesar yang dibangun di laut nevdaslari dibangun secara bertahap setelah tahun 1947 tempat ini adalah anjungan minyak pertama di azerbaijan dan anjungan minyak lepas pantai pertama yang beroperasi di dunia yang menggabungkan beberapa anjungan pengeboran kota nevdaslari ditampilkan dalam guinness world record sebagai anjungan minyak lepas pantai pertama di dunia azerbaijan juga terkenal dengan permadani tua yang banyak diminati di seluruh dunia sebagian besar perempuan di negara ini terlibat dalam menenun karpet ini yang mewakili kepekaan artistik negara dan kemampuan untuk menyatukan berbagai simbol dan bentuk dengan warna alami negara ini juga memiliki museum karpet di kota baku museum yang dibuka pada tahun 2014 ini memiliki tampilan seperti karpet raksasa yang digulung azerbaijan adalah rumah bagi kfc terbesar di dunia tepatnya berada di kota baku kfc adalah restoran cepat saji dari amerika yang memiliki lebih dari 18.875 warah laba di 118 negara tempat makanan cepat saji ini didirikan pada tahun 1930 negara ini juga mempunyai suatu kebanggaan dengan adanya museum buku miniatur menurut guinness book of record museum ini merupakan rumah bagi koleksi buku miniatur terbesar di dunia museum yang diresmikan pada tahun 2002 ini memiliki lebih dari 5.500 buku yang dipajang salah satunya adalah salinan dari miniatur alquran dari abad ke-17 itulah sejarah dan fakta dari negara azerbaijan sebuah negara di transkaukasia yang saat ini mempunyai hubungan yang sedang memanas dengan negara tetangganya semoga konflik di negara-negara tersebut dapat segera diselesaikan terima kasih sudah menonton dan tunggu video dari kami selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati